Halo, selamat datang di podcast TechInnesia Indonesia bersama saya Hadi. Kali ini kita akan membahas dan mengulas opini tentang siapa yang menang dan kalah dalam akuisisi Grab terhadap Uber. Seperti yang kita tahu, Uber sudah mengakhiri usahanya tanggal 8 kemarin. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama penulis dari TechInnesia Indonesia, Mas Adit, dan juga Editor-in-Chief, Mas Tipta. Ya, bagaimana? Halo, halo. Ya, halo, halo. Jadi topik utamanya tuh hari ini adalah siapa yang menang dan kalah dalam proses akuisisi Grab terhadap Uber. Tapi sebelum masuk ke topik utamanya, gue mau nanya nih, gimana perasaan dan pandangan kalian akhirnya Uber menyerah pada Grab kompetitornya di Asia Tenggara. Oke, akhirnya TechInnesia Podcast kembali lagi dengan format baru, hostnya juga baru. Di sini gue sebagai tamu aja, kebetulan. Nanti nggak tahu lah ya kalau bisa jadi host lagi. Ini kan ngobrolin soal Grab dan Uber ya. Eh, sorry. Iya, Grab dan Uber. Bener. Bukan Grab dan Gojek, karena waktu terakhir kita bikin, bukan podcast sih sebenarnya, itu kayak talk show gitu. Atau mungkin video podcast. Bedanya tipis sebenarnya. Nah, kita ngobrolin siapa yang akan mati duluan dari diantara Gojek, Grab, dan Uber di Indonesia waktu itu. Nah, dan ternyata analisis kita waktu itu kalau nggak salah, yang paling kecil kansnya untuk menang itu Uber. Di situ. Dan komentar netizen, komentar netizen ini begitu berwarna banget gitu di situ. Sayangnya nanti kita bisa ini lagi lah, bisa kasih deskripsi videonya yang mana gitu kan. Dan sekarang terbukti, akhirnya si Uber ini meninggalkan pasar Asia Tenggara. Nah, cuman yang menarik buat gue adalah bagaimana proses transisinya, transisi dari driver dan, kebanyakan, pastinya driver ya, satu driver dan usernya juga. Atau apalagi di Indonesia nih. Di Indonesia ini banyak, dan mungkin juga beberapa teman yang di Singapura, mengeluhkan Grab itu, wah, biasanya pakai Uber, sekarang harus pakai Grab gitu. Dipaksa, dan yang mana Grab-nya menurut mereka bukan solusi. Kalau dilihat dari interface-nya, UI-UX-nya, layanan yang diberikan, ya masih lebih nyaman Uber gitu. Tapi buat gue sendiri, gue adalah pengguna Grab dari tahun 2014 malahan. Dari waktu namanya masih Grab Taxi, sampai sekarang. Bahkan tadi waktu berangkat ke sini, kita ada di EVH, IFC Sudirman, kita pakai Grab. Bukan pakai kompetitor yang satu lagi, nggak kita bahas sekali ini. Nah, yang menarik itu sih, bagaimana proses transisinya, apakah semua berjalan mulus, baik dari driver dan juga usernya semua beralih ke Grab? Nggak ada masalah? Atau ada intrik-intrik lain yang kita belum tahu? Gitu sih. Ya, gue juga rada-rada deja vu juga ya, karena beberapa waktu yang lalu kan, kita juga rekaman juga di sini, ngomongin hal yang sama ya, di EVH, IFC Tower. Nah, dan akhirnya apa yang gue sempat prediksikan waktu itu, akhirnya menjadi kenyataan dalam waktu hanya cuma beberapa bulan kan ya. Nah, yang menarik sih sebenarnya adalah, alasan-alasannya relatif sama, karena yang gue lihat ini juga ada pengaruh Softbank sebagai investor baru dari Uber gitu kan. Oh, dia yang which is Softbank itu juga investor dari Grab gitu, mana ada orang yang mau, investasinya malah saingan kayak gitu kan. Akhirnya mereka malah bersatu gitu. Yang menarik buat gue, yang gue kaget adalah sebenarnya proses transisi dari akuisisi apa, akuisisi Grab terhadap Uber di Asia Tenggara itu cukup cepat, dan bahkan driver, pengguna, dan karyawan dari Uber sendiri kaget gitu. Gue tuh membayangkannya, oh, nanti ada proses transisi sebulan, terus ada apa, ada apa, dan ini cuma kayak, iya cuma dua minggu dan itu langsung di-cut gitu. Gue pikir tadinya, oh, kalau kita buka Uber bakal di-refer ke Grab, ternyata nggak juga gitu. Jadi Uber bener-bener tetap, yaudah, kayak hilang gitu aja. Itu sih yang gue rada kaget gitu. Tapi ya, itu yang terjadi. Mungkin kita bisa bahas lebih dalam tentang, karena gue juga sepenuhnya nanya juga tentang ke pengemudinya, ke penggunanya gitu, ke karyawannya. Juga ada saudara gue yang karyawan di Uber gitu ya. Jadi, ya nanti kita bisa bahas lebih dalam deh, gimana proses transisi itu terjadi. Menarik sekali ya, proses dari akuisisi Grab dan Uber ini. Jadi, perlu diingatkan lagi, ini memang opini kita, bukan dari Techinesia. Jadi, di podcast sebelumnya juga berupa opini ya. Berupa opini. Jadi, memang menurut gue pribadi, awal analisis ala-ala sih, memang Uber belum memiliki cengkraman kuat ya di market Southeast Asia ini. Tapi, yang bikin gue kaget adalah, ya seberapa cepatnya dia untuk menyerah gitu di sini. Mungkin dulu gue berpikir Uber masih ada, bakal lebih lama lagi gitu. Tapi, ternyata kejadiannya cepat banget dan habis itu juga transisinya, juga prosesnya juga cepat. Dan, membuat peta bisnis ride-sharing di Asia Tenggara juga seru untuk diomongin gitu. Selanjutnya, jadi di topik kita kali ini, itu diangkat dari artikel opini Terence Lee. Dia menulis tentang pemenang, siapa yang menang dan siapa yang kalah dari proses akuisisi ini. Dan, pertama dia menuliskan pemenangnya itu adalah Grab. Opininya dia adalah Grab, di mana dia bilang tulisannya bahwa Grab berhasil mengalahkan raksasa Silicon Valley. Jadi, gimana tanggapannya? Mas Dipta mungkin? Ini maksud lu yang menang antara Uber dan Grab atau persaingan transportasi on demand di Indonesia dan Asia Tenggara? Di Asia Tenggara. Hmm, kalau di situ ya, Grab akhirnya sih memang dia berhasil mencaplok ini ya, menyerah si Uber-nya. Tapi apa gini? Yang menarik buat gue, apakah usernya? yang tadi user Grab, tadi yang seperti gue bilang, dia mau 100% beralih ke Grab. Gitu, apalagi di Indonesia ini kan. Eh, apa? Nah iya, user Uber ke Grab kan. Apakah mau nih user Uber terpindah 100% ke Grab pun dengan driver-nya gitu kan? Itu sih yang di sini, kalau disebut menang, menang mungkin yes, menang karena dia berhasil menaklukkan. dia angkat kaki gitu ya dari sini. Tapi gimana dengan user dan driver-nya dia? Apakah itu juga berhasil dia menangkan? Di sini yang gue yang belum yakin. Gimana dengan Mas Adit? Ya, kalau mungkin dilihat dari statement-nya gitu ya, oh Grab mengakuisisi Uber gitu. Jadi emang ada kesan kalau Grab itu menang dari Uber di Asia Tenggara gitu kan? Cuma kalau kita ngelihat sendiri, dan ya emang faktanya mungkin gitu, kalau kita ngelihat di App Annie, kita ngelihat yang di Google Play dan App Store gitu kan, emang ranking Grab kan cenderung lebih tinggi kan menilai Uber gitu di Indonesia. Tapi harus diingat juga, kalau dari deals ini, itu Uber justru mendapatkan saham dari Grab juga kan? Sebagai gantinya gitu. Yaitu sebesar 27,5%. Ini menurut gue jadi, oke dia kalah gitu, cuman nggak bener-bener kalah gitu. Jadi kayak, ya jadi ibaratnya, kalau gue ngebayangin orang beli saham gitu ya, dia beli di 100 rupiah gitu. Nah, dia mungkin harus jual, nggak bisa nyampe kayak 200 rupiah, tapi dia dapet 150 rupiah lah gitu. At least, ya sebenarnya masih ada untung-untungnya dikit gitu. Jadi nggak rugi-rugi amat gitu. Itu sih yang bikin, menurut gue, baik Grab maupun Uber, itu sama-sama menang sebenarnya. Tapi Uber mana yang menang gitu? Uber dari sisi perusahaannya kah? Uber dari sisi karyawannya kah? Atau penggunanya kah? Nah, ini menurut gue yang bisa dibilang menang adalah Uber dari sisi perusahaannya, alias CEO-nya atau boss-nya gitu. Karena ketika gue ngeliat transisinya sendiri, yang emang sih kan ada statement kalau, oh pengguna Uber diharapkan berarih ke Grab, driver Uber berarih ke Grab gitu, karyawan Uber berarih ke Grab gitu kan, diarahkan seperti itu. Tapi faktanya juga nggak se-otomatis itu gitu. Ternyata karyawannya harus ngelakuin beberapa hal lanjutan gitu kan, harus dites, ada macam-macam gitu. Pengemudinya Uber juga harus ada tes lebih lanjut. Bahkan yang gue dengar, proses untuk masuk ke Grab, itu justru lebih sulit dibanding mereka mau ke Gojek. Jadi sebenarnya, apa ya, ya ini kan cuma kayak dorongan aja gitu. Oh usernya, karyawannya, dan pengemudinya pindah ke Grab. Tapi faktanya, nggak ada yang menutup kemungkinan kalau dia pindah ke Gojek, atau ke aplikasi lain gitu, atau ke startup lain gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang ya, ya menang Grab dan Uber, tapi Uber dari sisi perusahaannya aja gitu. Kalau Grab sih mungkin dari sisi pengemudinya, mungkin dapat menang juga ya, karena mereka jadi kayak nggak ada saingan gitu kan jadinya gitu. Oke, selanjutnya, itu dari artikel Terence Lee yang, jadi pemenang dan yang kalahnya ini, sebenarnya konteksnya berbeda-beda ya di sini. Dan yang selanjutnya itu, yang kalah adalah kompetitornya Grab. Di sini dia menjelaskan bahwa, dengan semakin besarnya Grab, kompetitor-kompetitor yang jauh lebih kecil, dibanding dia, dengan digabung Uber gitu maksudnya, itu akan kesulitan untuk melawan kekuatan dari Grab. Jadi gimana opininya Mas Dipta, untuk yang kalah nih sebenarnya kompetitor Grab gitu. Ini disebut kompetitor Grab yang lebih kecil gitu ya. Yang mana kalau gue lihat saat ini kompetitor yang lebih kecil, ya vertikalnya sama gitu ya, kalau dikerucutkan lagi ke Indonesia aja misalnya, di sini udah pasti, kompetitornya ya tinggal gojek gitu kan. tinggal gojek dan sementara yang kayak jack-jack yang lain, udah bergelimpangan duluan sebelum kejadian ini. Cuman mungkin gue juga pengen aja opininya Adit, yang soal anterin yang disebut-sebut sebagai, dia masuk sebagai ini nih, alternatif buat driver-driver Uber, ex-Uber, yang nggak mau pindah ke Grab, dan tidak mau juga ke gojek gitu. Oke, gue mungkin nambahin, kalau ngomongin kompetitor Grab mungkin ya, ini kan opininya, artikel yang dibahas ini adalah ngomongin tentang Asia Tenggara secara umum gitu. Jadi kita nggak ngomongin Indonesia doang. Kalau kita ngomongin di luar Indonesia, kayak di Singapur, di Thailand, di Filipina, emang ada sedikit persaingan, karena di sana Uber nggak cuma punya transportasi online, tapi dia juga punya layanan Uber Eats juga kan, kayak di Singapur gitu. Itulah yang bikin, mungkin si Terrence ini kayak nyebutin, oh, kompetitor Grab yang seperti itu, akan, yang ada di sana, misalnya kayak Foodpanda, yang khusus di pengiriman makanan gitu-gitu ya, itu akan, tanda kutip, akan kalah. Kenapa? Karena jadinya Uber Eats sama Grab Food, jadinya bersatu di sana gitu. Belum lagi kalau kita ngomongin, ada Grab Pay gitu kan, terus, macem-macem lah. Jadi kalau di Asia Tenggara, di luar Indonesia, itu menurut gue, pengaruh akuisisi ini justru akan lebih besar. Jadi, dari banyak hal itu akan lebih besar, karena jadinya brandingnya, tadinya, oh, ada branding Grab Uber gitu kan, sekarang jadi branding Grab-nya doang gitu, karena Uber-nya udah nggak ada. Nah, di Indonesia, situasinya, jadi, apa ya, bukan rumit. Jadi, cukup pelik, karena ada satu perusahaan besar yang namanya Gojek gitu kan, dan menurut gue, nggak bisa juga disebut kalau Gojek itu kalah. Tapi, tantangan dari Gojek akan menjadi semakin besar gitu. Karena yang tadinya mereka ngadepin, dua Giant, terus mereka sekarang jadi satu Giant, tapi Giant-nya barengan gitu. Jadi, kayak mereka dikeroyok gitu, tanda kutip gitu. Tapi, ini juga yang menurut gue, bukannya jadi menang dan kalah, tapi jadi kayak tantangan tersendiri sih gitu. Sekarang tinggal gimana Gojek-nya, dia bisa nggak menghadapi tantangan tersebut gitu. Yang mungkin, dan mungkin juga dia bisa menanggapi tantangan tersebut, dengan dia justru ekspansi keluar Indonesia. Seperti yang akhir-akhir ini kan, udah kedengeran ya, mungkin dia akan ekspansi ke empat negara di Asia Tenggara gitu, cuman kita juga belum tahu kapan. Nah, menariknya, ternyata karyawan pengemudi dan user dari Uber itu, nggak langsung jadi bagian dari Grab gitu. Masih ada peluang untuk mereka gabung ke Gojek, ada peluang buat mereka gabung ke Anterin, seperti yang dibilang Mas Dipta gitu. Nah, ini yang bikin situasi jadi makin menarik sih menurut gue, karena kan kita ngeliat di jalan, di apa, di social media gitu ya, banyak yang nge-share gitu, oh, dia gabung ke sini, gabung ke sini gitu. Gue ada pendapat sendiri sih soal ini, karena kan kita ngomongin pengemudi ya, pengemudi masuk ke Grab, ke Gojek, atau ke Anterin gitu. Masalahnya kita harus lihat, kalau pengemudi dalam jumlah yang banyak, masuk ke suatu layanan yang baru, itu nggak bisa setelah-setelah disebut kemenangan. Kenapa? Karena itu akan jadi menang, kalau supply itu sesuai dengan demand. Jadi, nggak ada gunanya kalau misalnya pengemudinya jadi tambah banyak, tapi demandnya nggak naik. Itu juga yang gue sempat dapet informasi atau gobrol-gobrol dengan mitra pengemudi. Jadi, banyak tuh emang yang akhirnya masuk ke Anterin gitu. Gue nggak tahu mungkin karena ada orang Anterin yang deket gitu ya, kenal sama orang pengemudi-pengudi Uber gitu. Tapi, so far mereka nggak dapet order sebanyak yang mereka dapet ketika di Uber. itu sih jadi PR-nya gitu. Kalau PR itu bisa diselesaikan dengan baik, mungkin akan jadi oke untuk misalnya Gojek atau Anterin atau yang lain gitu ya. Tapi kalau PR itu nggak bisa diselesaikan, ya itu akan jadi nambah masalah aja gitu. Kebanyakan pengemudi tapi nggak ada order. Kayak gitu sih. Jadi memang si yang kalah ini harus didefinisikan lagi gitu ya, dan membuka banyak peluang-peluang juga di dalamnya. Dan selanjutnya juga di artikel ini, sebenarnya Terence menuliskan bahwa pemenangnya adalah Uber. Sebenarnya yang tadi di awal diomongin juga sebenarnya, yang menang itu nggak hanya Grab atau si Uber tuh walaupun terlihat kalah, tapi sebenarnya ya nggak juga gitu lah ya. Dan di sini juga di artikel ini Uber juga dikatakan sebagai pemenangnya karena memang Uber dapat manfaat lebih banyak dengan menginvestasikan di Grab. Menurut opini gue, sebenarnya ini langkah yang bijak sih kalau menurut gue ya, opini gue. Karena memang dari awal si Uber ini di Asia Tenggara memang pun produknya bagus, tapi menurut gue tuh kurang cocok gitu sama kulturnya di Asia Tenggara. Khususnya di Indonesia. Dan akhirnya itu pun juga dicontohkan dengan akuisisi penyerahan Uber di negara-negara lain juga ya. Di Cina, terus di Rusia juga, bahwa mereka menyerahkan diri ke kompetitor-kompetitor di regional tersebut untuk membeli sungguh pintar sih. Jadi emang di artikel ini pemenangnya Uber itu menurut gue pas sih menurut gue. Mereka, kalau Mas Dipta? Kalau pemenangnya Uber. Pemenangnya Uber dibilang mungkin gini, daripada dia terus-terusan berdarah-darah di Asia Tenggara dan Indonesia, jadi ya menyelamatin pantat aja ya gitu. Kasarannya gitu deh, nyelamatin pantat ya. Tapi itu juga, ini juga bukan suatu hal yang memalukan kok. Nah, jadi karena bukan suatu hal yang memalukan daripada kalah berdarah-darah, jadi ya ini suatu kemenangan juga gitu. Kalau gue bilang sih gitu aja. Dari Mas Adit? Ya, ini menurut gue, tadi gue bilang ya ini langkah yang strategis sih. Kan waktu itu gue juga udah bilang juga, waktu kita ngobrol-ngobrol sebelumnya, kalau emang Uber itu kayak tanda kutip kayak nggak punya fokus gitu, ketika dia ekspansi ke negara-negara lain di luar Amerika Serikat gitu. Contohnya adalah ketika mereka terlambat ketika tahu, oh di Indonesia itu ternyata yang ramai itu roda dua gitu, dan mereka akhirnya jadi yang terakhir, ngeluarin roda dua gitu. Bahkan sampai akhirnya keluar, mereka juga terlambat dalam hal pembayaran tunai gitu. Mereka kekeh dengan kartu kredit sampai akhirnya menyerah juga gitu kan. Jadi yang terakhir juga, ngebuka pembayaran dengan uang tunai. Bahkan sampai sekarang Grab sama Gojek udah bikin pembayaran mobile gitu ya, GrabPay dan GoPay. Mereka sampai sekarang juga belum ada gitu. Itu yang menurut gue jadi, oh mereka jadi kayak raksasa yang geraknya jadi lambat gitu. Di negara-negara di luar Amerika Serikat ya, mungkin di Amerika Serikat mereka masih kayak jadi rajanya. Nah ini sih yang mungkin akhirnya jadi kayak langkah strategis kan, di Cina, di Rusia, di Asia Tenggara gitu. Mereka ini, walaupun gue juga dari sisi lain ngeliat banyak pengguna yang, ya kita tahu aplikasinya oke banget, bahkan banyak banget orang yang kayak, wow gitu, aduh kenapa Uber mesti tutup sih gini-gini-gini. Bahkan ada konvoy di beberapa negara itu, apa namanya, drivernya Uber. Wah hari terakhir ngedrive dengan Uber gini-gini. Yang akhirnya ditweet sama CEO-nya Uber sendiri, si Darah Khosrosahi, walaupun menurut gue kayak, ngapain lu gini-gini, lu udah cabut gitu ya, ngapain lu kayak bernostalgia hal yang gak penting gitu. Next-nya, itu yang kalah dalam artikel ini adalah konsumen dan pengendar atau driver. Sebenarnya ini juga cukup jelas terlihat ya, dari mata kita sendiri juga, bahwa di sini konsumen, baik di Asia Tenggara atau di Indonesia, juga menjadi terdorong gitu, untuk apa ya, gak ada pilihan lain lah istilahnya, untuk mengkonsumsi ride sharing gitu, misalkan yang tadinya ada Uber, atau mungkin emang ada apa ya, hal yang lebih memilih Uber gitu, orang-orang kayak lebih mudah atau lebih murah gitu, misalkan. Sekarang gak ada pilihan lagi, mau gak mau harus ke Grab gitu misalkan, atau ke Gojek saingannya. Jadi tinggal sedikit. Dan juga dari drivernya juga, seperti yang tadi dibilang, kasihan gitu, bingung. Dari transisi yang sangat cepat ini, mereka juga harus melalui registrasi ulang, terus habis itu yang terlihatnya gak gampang juga ya. Dan itu juga kayaknya dimanfaatkan oleh Gojek, yang berdasarkan si pengendara mereka, lebih mudah gitu, untuk daftar ke Gojek, ketimbang ke Grab. Itu sih opini gue, kalau dari Mas Dipa gimana? Oke, ini yang juga menarik sih, kalau disebut yang kalah pengguna dan driver, sebenarnya gue pengen tanya juga sih, sama lu dan Adit gitu ya. Kan ini banyak orang yang menyebut-nyebut, kenapa Uber harus dihilangkan gitu, dan kita cuma punya opsi untuk ke Grab, yang mana Grab ini tidak menyenangkan gitu ya. Apa kesannya gitu loh, apa yang menurut gue, kalau lu berpendapat yang sama, apakah Grab sebegitu tidak menyenangkannya, dibanding Uber? Sementara gue sangat jarang pakai Uber malah. kalau gue gitu, dan Gojek itu sebagai alternatif kedua, setelah Grab malahan. Kalau tadi lu bilang mudah dan murah, menurut gue lebih murah dan mudah Grab malahan, kalau di versi gue. Dan untuk driver, driver juga, mereka memang tidak punya opsi ya. Nah, di sini mungkin lebih ke kebijakannya sih, ya kebijakannya, mereka tidak punya opsi, mereka hanya bisa berpindah, dan kayaknya, kalau dibilang kekalahan, mungkin yang benar sih, mungkin driver ya, di sini yang lebih terkena, ya yang lebih kerasa, efek kalahnya mungkin, daripada konsumen, kalau gue bilang. Itu sih. Mas Adit gimana? Ya, kalau gue sih ngeliat, kalau dibilang mana yang lebih murah dan mudah, itu jadi relatif kan ya, karena mungkin jaraknya beda, atau kadang-kadang gue ngeliat, gue nanya tiga orang gitu ya, eh aplikasinya yang paling enak dipakai mana? Yang satu bilang Uber, yang satu bilang Gojek, yang satu bilang Grab gitu kan. Kayak, ini sebenarnya mana yang benar gitu, karena nggak ada parameternya gitu. Kalau gue sendiri ngeliat, mungkin dari sisi harga sih, mungkin dulu, Grab sama Gojek, akhirnya terpaksa, untuk kayak, neken harga biar murah, karena ada Uber yang, emang mereka bakal duitnya lumayan keceng juga gitu, karena modalnya gede juga, yang akhirnya mereka subsidi pengemudi, subsidi pengguna gitu, yang ini mungkin nantinya akan berubah, ketika Uber itu nggak ada gitu, jadi dua ini bisa kayak, ya nggak tahu ya, mungkin bukan kong-kong-kong juga, tapi kayak, mungkin sama-sama secara bertahap, menaikkan tarif mereka gitu, dan mungkin menekan juga pendapatan dari pengemudi, yang kita nggak tahu. Nah ini menurut gue, akhirnya akan jadi ranah pemerintah sih, untuk masuk ke dalamnya gitu, jadi, kalau emang, mau nggak mau nih, udah nggak bisa dihindari sih, jadi, makanya kan di beberapa negara tuh, udah ada pemerintah yang, reach out ke Grab dan Uber, karena ini jadinya kayak Monopoly kan, karena di sana nggak ada Gojekan, jadi, kalau Monopoly nanti akan merugikan gitu, karena dia bisa seenaknya nentuin tarif untuk pengemudi, dan pembayaran untuk mitra gitu, di Indonesia mungkin lebih baik, karena ada Gojek, tapi, dengan iklim mungkin pendanaan, dan persaingan yang makin keras sekarang, ya, mungkin, akan secara bertahap menaikkan tarif, ya ini udah jadi kearanannya pemerintah sih, untuk kayak, menjaga keseimbangan, biar perusahaan startup ini tetap jalan, tapi pengguna dan pengemudi juga dapat kesejahteraan, pengemudi terutama ya, kemarin kan sempat demo juga, dapat kesejahteraan yang baik gitu sih. Nice sekali opini-opininya, dan sebenarnya masih ada beberapa pemenang dan kalah juga, cuma ini satu terakhir, eh belum, dua terakhir, itu ada pemenangnya itu Softbank, investor dari keduanya ya, Uber sama Grab gitu, di Southeast Asia. Menurut gue opini ini bener banget sih, jadi pemenang sebagai si Softbank ini sebagai pemenang, mengakhiri kebingungan investasi apa ya, namanya bukan kebingungan ya, rasa nggak enak lah ya, maksudnya investasi di sama-sama kompetitor gitu misalkan, dan akhirnya bergabung jadi satu Grab, dan di situ si Softbank bisa konsentrasi, dan bisa fokus untuk maksimalisasi si Grab-nya. Mas Dipta mungkin ada opi nih untuk ini? Oke, kalau dari kacamata investor ya bener sih, pasti dia sebelum-sebelumnya mungkin dia masih mencari gitu ya, mana yang kira-kira bakal gue fokusin, dan ternyata dengan adanya keputusan ini, ya pasti dia happy-happy aja sih, akhirnya dia nggak lagi harus berpihak ke dua pihak yang punya tujuan beda, tapi ya dan malah bersaing gitu kan, di situ udah pasti lah, kalau itu mungkin dia, kalau yang disebut siapa yang menang mutlak dari sini mungkin investornya sih, gitu. Mas Adit gimana? Nggak ada? Oke, jadi di opini ini Softbank bener-bener adalah pihak yang pemenang mutlak ya, di segi investor. Selanjutnya, itu seperti yang di awal juga, di sini yang kalah itu adalah beberapa pegawai, dari Uber di Asia Tenggara gitu, seperti yang tadi Mas Adit udah omongin juga, nggak cuma konsumen dan driver aja gitu, cuma pegawai juga merasakan efeknya gitu, dari transisi yang sangat cepat, sehingga mereka harus memutuskan untuk, kalau dari beritanya gitu ya, ada yang mau ikut grab atau keluar gitu, kan dikasih pilihan. di sini memang terasa gitu ya, dari yang di sosial media juga kemarin juga sempat beredar juga, video pegawai dari Uber, beres-beres gitu, secara cepat. Jadi memang terasa gitu ya, yang kalah di sini beberapa, beberapa pegawai dari Uber. Ada opini Mas Dipta? Ini juga nih, soal, ini jadinya kalau dibaca dari cerita-ceritanya, kayak, sisi gelap, industri transportasi on demand gitu. Cuman, ya pasti lah ya, kalau dibilang dia kena imbasnya banget, iya banget sih. Nomor dua setelah driver, yang pasti karyawan, sebagian karyawan dari Uber sebenarnya. Karena mereka akan kesulitan lagi, kalau misalnya pindah ke Grab, apakah Grab dengan mudahnya, akan menerima orang-orang itu, sementara yang kayak tadi Adit bilang, ketika akan menerima driver aja, itu prosesnya lebih sulit, daripada ketika mereka akan join dengan Gojek, atau kompetitor yang lain. Ini apalagi karyawan gitu kan. Dan belum tentu lainnya lagi, karyawannya ini misalnya di Uber, dia menempati posisi tertentu gitu kan. Nah, di Grab ini, apakah posisi yang dimaksud, sedang butuhkan orang tambahan, atau enggak? Ini kan jadi bingung dia kan. Di situ, di sini juga, ya, salah satu, yang kena pukulan telak sih, karyawan. Jadi satu driver. Nah, dua karyawan. Mas Adit? Ya, awalnya ketika gue berpikir, ah, ini Grab sama Uber mau akuisisi gitu. Gue tadinya berpikir kalau, akan jadi kayak model waktu Grab, ngakuisisi kudo gitu. Jadi, kantornya dipertahanin, orang-orangnya dipertahanin, dikasih kerjaan, yang mungkin bisa bantu mereka gitu. Jadi, ada value added yang didapat gitu. Tapi ternyata, kayaknya faktanya enggak kayak gitu gitu. Karena mungkin mereka sama-sama punya core business yang sama, jadi, ya, dibilang tadi, mungkin, sama-sama ada manager driver gitu. Sama, nah, manager driver ini, mau enggak dua-duaan atau diganti kayak gitu kan? Itu jadi bingung kan? Gue tadinya berpikir kayak gitu, tapi ternyata enggak. Dan akhirnya ini jadi kayak rugi juga buat, para karyawannya. Tapi, yang udah terjadi yaudah gitu. Cuman gue sih, mau menyarankan aja buat kalian, para karyawan startup gitu ya. Kalau dilihat, gue jujur, aneh sih ngeliat orang banyak yang kaget, ketika, ah, kok perusahaan gue, tiba-tiba tutup gitu, Uber gitu. Padahal, banyak media-media lokal maupun internasional, termasuk Techinesia, udah memberitakan rumor ini, dari beberapa bulan yang lalu gitu kan? Kalau Grab mau akusisi Uber di Asia Tenggara gitu. Jadi, ya mungkin gue bisa menyarankan, kalian bacalah Techinesia, kalau karyawan startup gitu, kalian bacalah Techinesia, dan Techinesia-Indonesia setiap hari gitu. Biar kalian, Biar kalian tahu, gimana sih kondisi yang ada di, di luar sana saat ini, biar kalian nggak, ini juga gitu. Jadi, masalah, kok bisa sih start perusahaan gede, tiba-tiba tutup ya, faktanya, banyak yang kayak gitu gitu. Dan Uber ini salah satu contoh yang, mungkin menyakitkan juga sih, untuk para karyawannya. Tapi ini bisa jadi pelajaran, buat para karyawan startup yang lain, mungkin sebesar apapun ini kalian, kalian juga tetap harus waspada, dengan kondisi perusahaan kalian gitu. Bukan artinya nggak kerja dengan baik, tapi ya waspada aja, kalau emang udah kayak gonjang-ganjing, kalian kan bisa nyari kayak safety net gitu loh, nyari kantor baru atau apa, apalagi mau lebaran gitu kan. Jadi harus baca-baca Techinesia juga ya, buat tahu forecasting lah, di depan, di luar tuh kayak apa, bakal terjadi seperti apa, di ekosistem startup di Asia ya. Nah, selanjutnya, ini tulisan subjudul terakhir, dari artikel ini, yaitu pemenangnya adalah, ekosistem startup di Asia Tenggara. Nah ini, dimulai dari gue dulu ya, ini gue, sebenarnya 80% itu menyetujui gitu, bahwa Asia Tenggara itu memang, memang punya taji, dan potensi yang sangat besar, di bisnis di dunia ini gitu ya, dan melalui ekonomi sharing ini, ride sharing, terus Gojek, Grab, itu punya andil besar, kita punya kesempatan besar, untuk membuktikan, di luar, buat keluar Asia tuh, kita sebenarnya punya, punya startup sama bisnis yang solid gitu. Nah disini memang, kemenangan di ekosistem startup, saya sih sih, gue mendukung sih, karena ketika Grab udah bisa mengakuisisi, pandangan-pandangan, menurut opini gue ya, pandangan-pandangan orang investor luar gitu, dari luar Asia, itu makin percaya bahwa, Asia Tenggara tuh, bisa bikin bisnis, dan kita bisa, sebagai bahasa Indonesia gitu, misalkan ya, kesempatan untuk membangun startup, itu juga makin besar gitu. Gimana Mas Dipta? Iya setuju sih, gue nambahin sedikit aja mungkin ya, dari, kalau dari startup, mungkin kita ambil satu-satu hertikal aja, salah satu hertikal yang, beririsan dengan layanan on demand ya, itu e-commerce misalnya, dia kan butuh logistik, yang sangat terbantu dengan, adanya transportasi on demand. Nah disini, kalau dilihat di Indonesia lagi-lagi, kasusnya gue, lebih mengerucut kan, masuk Asia Tenggara, yang lebih gue perhatiin gitu ya. Sebelumnya, ketika masih ada Uber, Grab, dan Gojek, yang paling tidak ada perannya, terhadap startup, vertical e-commerce disini, ya Uber sebenarnya gitu kan. Nah tapi, kedua produk lainnya juga, dinilai belum bisa membantu mereka, secara maksimal, pada waktu, awal-awal. Tapi dengan, adanya akusisi ini, yang sudah, yang tadi kayak lu bilang, suatu pembuktian juga, bahwa Asia Tenggara, selain jadi, market yang, potensial, tapi juga punya, resource yang oke, gak kalah dengan startup, dari negara barat gitu, nah ini juga, artinya merupakan, suatu indikator, kemenangan, dan pastinya, dengan adanya tinggal, tinggal ada dua berarti kan, opsi buat si startup, yang akan terbantu, dengan adanya layanan on demand ini, juga memang tinggal dua, terfokus ke situ, jadi ya mereka, bisa memaksimalkan lah, mau, apalagi gitu loh. Mas Adit? Ya gue juga setuju banget sih, ini jadi kayak, apa showcase gitu, gitu ya, kalau oh ini startup Asia Tenggara, yang mungkin nunjauh di sana, gue gak tau orang Amerika itu, ngeliat kita tuh kayak gimana gitu ya, apa sih nih, berita apa sih nih, Grab apa sih nih gitu, makanya kalau kita ngeliat TechCrunch itu, pasti Grab, Uber's Rifle gitu kan, Gojek, Uber's Rifle, karena mereka taunya Uber gitu kan, mereka gak tau Grab atau Gojek gitu, sekarang, wah Grab akuisisi Uber, hah what gitu kan, raksasa di negara gue, di akuisisi sama, daerah hantar berantah gitu, nah ini mungkin jadi kayak, contoh ini sih, nah ini jadi contoh yang terlihat banget, karena ada kata akuisisi di dalamnya gitu, walaupun menurut gue, hal yang sama, yang kayak mengalahkan startup luar negeri, itu mungkin udah dimulai sama, ya gue gak tau datanya ya, cuman kayak, menurut gue kayak Travel Loka udah melakukan hal yang baik sih, kayak, kan kita tau ada Booking.com, ada Agoda, ada apa, cuman, ya kita semua taunya Travel Loka gitu, ya tiket lah ya, menyebutin tiket lah ya, mereka juga udah bisa melakukan itu, dan mereka udah ekspansi juga kan, ke Asia Tenggara gitu, jadi, walaupun gak ada kata-kata akuisisi disitu, jadi, secara fakta, kita juga udah bisa melihat, bagaimana mereka juga tumbuh besar disini, itu yang mungkin, harusnya jadi penyemangat, startup-startup lain, gue gak tau sih startup apa, yang nantinya akan juga mengikuti jejak-jak mereka, kayak, Tokopedia mungkin, ada, atau Bukalapak, nanti bisa kayak ekspansi ke luar negeri, atau mungkin, kita sekarang punya, layanan pembayaran, GoPay atau GrabPay, nanti mungkin bisa jadi menguasai di Asia Tenggara, mengalahkan bank-bank yang mungkin besar gitu, dan mungkin nanti akan diikuti oleh yang lain-lain sih, harusnya jadi penyemangat, kalau tim yang kuat, backing yang kuat, dan eksekusi yang baik, itu bisa mengalahkan apapun, gitu sih, bahasa gue, bisa mengalahkan apapun, jadi tadi apa, eksekusi baik, perencanaan baik, tim yang baik, investor yang baik, ya, oke, investor yang kuat itu bisa, menghadang dan menghadapi segala tantangan ya di depannya, oke, sebenarnya itu statement terakhir, itu yang pemenangnya adalah, ekosistem startup di Asia Tenggara, tapi ada, apa ya namanya, closing statement, jadi kita hari ini sudah membahas siapa menang, siapa yang kalah, dan sekarang closing statement-nya adalah, harapannya, ini harapannya ya, dari semua kondisi yang sudah terjadi antara akuisisi ini, yang terjadi di Asia Tenggara, khususnya juga di Indonesia, pasti efeknya berasa juga ya di kita, harapannya, apa nih, buat startup-startup di Indonesia, ketika ada momentum seperti ini gitu, mulai dari Mas Dip tadi, boleh? Harapan untuk startup di Indonesia gitu ya, dengan, ya ini kan tadi seperti sudah dibilang adit juga, bahwa, ini merupakan suatu contoh gitu loh, bahwa, kita juga bisa berbuat sesuatu gitu, Asia Tenggara, dan juga Indonesia, itu punya power juga, punya power nggak cuma sebagai, selama ini kan pasti identiknya dengan market, target market paling oke gitu, consumer centric gitu kan, bukan yang membuat sesuatu yang memang, solutif dan terbukti gitu, nah ini udah, udah suatu, kuncinya udah dapet gitu ya, udah ada bukti nyatanya juga, dan tidak menutup kemungkinan, mungkin saat ini kan, kalau di Indonesia yang gue lihat ya, kebanyakan opsinya kan, scaling, not yet profit, atau cockroach, tapi udah profit gitu kan, kecil, dia tidak scaling, tapi udah profit gitu, nah mungkin aja ya, nanti kedepannya, akan muncul, another grab, mungkin aja ya, nggak menutup kemungkinan, dari Indonesia, kayaknya tadi Adit bilang, bukan dari vertikal yang sama, tapi dari vertikal-vertikal lain juga, potensinya, akan ada, kalau selama ini kan, yang rame, dari luar, mengakuisisi, yang dari sini gitu kan, sekarang udah jelas, ada banget kemungkinannya, dan minimal, bisa menembus pasarnya, ke luar Asia Tenggara, atau bahkan luar Asia, gitu sih. Oke, dari Mas Adit. Ya, harapannya, intinya, harus jadi makin semangat aja sih, untuk mengeksekusi startupnya, biar makin baik, makin, ini, karena Indonesia, Asia Tenggara, punya potensi yang besar, kalau mereka bisa mengeksekusi, emang eksekusi dengan baik, pasti nanti hasilnya juga akan, oke juga buat mereka. Oke, cukup simple sekali ya, sarankannya Mas Adit, untuk tetap semangat, bagi startup orang, startup Indonesia. Dari gue sendiri, opininya, penutupan terakhir, penutupan gue, di startup Indonesia, itu, bisa menunjukkan, dirinya lebih, lebih terbuka lagi gitu, sebagai, sebagai market leader, dan juga, sebagai, apa ya, produsen sekarang. dan itu juga, sudah dibuktikan oleh, mau dibuktikan, oleh Gojek juga, yang mereka juga, sudah mengakuisisi, startup lain juga, di India. Terus, habis itu juga, sekarang, gue melihatnya, ada, kesempatan, walaupun dalam kesempitan gitu ya, di tengah raksasa Grab, bahwa Gojek juga bisa, masuk ke, negara-negara lainnya gitu, yang sekarang, berencana ke, mana, Filipina jadinya, kalau itu disesuai, Filipina, jadi ada, rumor, rumor sih, Filipina, pokoknya Asia Tenggara lainnya, mereka juga mau ekspansi, ke beberapa negara juga, rencananya, jadi memang, momen, kesempatan, kesempatan dalam kesempatan ini, harus di, dimanfaatkan oleh, startup-startup Indonesia, juga buat, bisa, mengembangkan diri mereka, dan membuat, bangga, bangsa Indonesia, gitu, oke, oke, jadi hari ini, selesai sudah, podcast, Tech Indonesia Indonesia, membahas tentang, season baru, season baru, podcast 2.0, season baru, oke, season baru, kita telah membahas, tadi, topik kita hari ini, siapa yang menang, dan siapa yang kalah, di proses akuisisi, Grab, terhadap Uber, dan, sekian, dari saya, dan semoga, teman-teman, bisa, mengambil hikmahnya, dari forecasting, dari kritik dan saran, silahkan, masukkan di komen juga, dan jangan lupa, soundcloud kita, dimana, ya, soundcloud kita, di Techinesia ID, dan juga, YouTube, YouTube, dan Facebook juga, ya, semua, Techinesia ID, oke, jadi, sekian, saya Hadi, bersama, Mas Dita, editor-in-chief, Techinesia, Indonesia, dan juga, Mas Adit, writer dari, Techinesia Indonesia, mengucapkan, selamat, tinggal, tinggal, sampai bertemu, di podcast-podcast berikutnya, oke, terima kasih, di podcast-podcast berikutnya,